Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Customer Relationship Management atau CRM CRM adalah sebuah pendekatan baru dalam mengelola hubungan korporasi dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi dan pemasaran mengelalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda CRM juga mengombinasikan kebijakan, proses, dan strategi yang diterapkan perusahaan dapat menjadi satu kesatuan yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan pelanggan dan juga untuk menelusuri informasi pelanggan Tujuan Customer Relationship Management dalam bisnis CRM memiliki tujuan untuk meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan serta mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah secara terus-menerus agar mendapatkan keuntungan CRM juga mampu meningkatkan hubungan antara pelanggan dan perusahaan Selain itu, CRM juga menyediakan berbagai informasi lengkap yang dapat memaksimalkan hubungan perusahaan dengan pelanggan Manfaat Customer Relationship Management Yang pertama yaitu CRM mampu membentuk sebuah loyalitas dari pelanggan Bagi setiap pemilik usaha, loyalitas dari seorang pelanggan adalah salah satu hal yang pasti ingin dicapai Dengan memanfaatkan CRM, kita akan belajar mengenai bagaimana caranya mengelola pelanggan dengan efektif agar tercipta sebuah loyalitas antara bisnis kita dengan para pelanggan Yang kedua, meningkatkan profit perusahaan Jika penerapan CRM dimanfaatkan dengan baik kita bisa mendapatkan insight yang berguna mengenai apa yang pelanggan butuhkan hingga tren apa yang sedang berkembang Dengan begitu, kita dapat dengan segera memikirkan keputusan apa yang harus kita ambil untuk langkah selanjutnya Yang ketiga, memperoleh informasi pelanggan Di zaman yang bergerak serba cepat ini, data adalah segalanya Bahkan, banyak sekali perusahaan yang rela membayar mahal kepada perusahaan lain untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk melakukan keputusan atau gebrakan bisnis terbaru Dan yang keempat, yaitu proses operasional jadi lebih terstruktur dan efisien CRM juga dapat memungkinkan kita untuk memiliki sistem yang lebih terorganisir Fungsi Customer Relationship Management Yang pertama, mengidentifikasi berbagai faktor penting bagi pelanggan Yang kedua, memiliki falsafah customer oriented atau customer centric Yang ketiga, dapat melayani dan menangani keluhan pelanggan Yang keempat, membuat dasar pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan Dan yang kelima, memberikan dukungan pelanggan yang sempurna Keunggulan e-commerce E-commerce memberikan pilihan kepada produsen tentang jenis usaha dan skala usaha yang akan dikembangkan Dengan mengimplementasikan e-commerce, produsen dapat memilih untuk mengembangkan target pasar kepada pasar global Atau hanya fokus terhadap segmen pasar tertentu Keunggulan e-commerce untuk organisasi Yang pertama, dengan menggunakan e-commerce, organisasi dapat memperluas pasar mereka ke pasar nasional Bahkan internasional dengan investasi modal minimum Yang kedua, e-commerce mampu membantu menyederhanakan proses bisnis dan membuat lebih cepat dan efisien Yang ketiga, e-commerce meningkatkan brand atau perusahaan Yang keempat, e-commerce membantu organisasi untuk menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik Dan yang kelima, e-commerce meningkatkan produktivitas organisasi Keunggulan e-commerce untuk konsumen Yang pertama adalah dukungan 24x7 Pelanggan dapat melakukan transaksi untuk produk atau penyeledikan tentang produk atau layanan Yang disediakan oleh perusahaan kapan saja, dimana saja, dari lokasi manapun Jadi yang dimaksud 24x7 adalah 24 jam dalam 1 hari dan 7 hari dalam 1 minggu Yang kedua adalah aplikasi e-commerce memberi pengguna lebih banyak pilihan dan pengiriman produk yang lebih cepat Yang ketiga, aplikasi e-commerce memberi pengguna pilihan lebih banyak untuk membandingkan dan memilih opsi yang lebih murah dan lebih baik Yang keempat, konsumen dapat memberikan komentar ulasan tentang produk dan dapat melihat apa yang orang lain beli atau lihat komentar ulasan pelanggan lain sebelum melakukan pembelian Keunggulan e-commerce untuk masyarakat Yang pertama adalah pelanggan tidak perlu melakukan perjalanan untuk berbelanja produk sehingga bisa mengurangi kemacetan Yang kedua, e-commerce membantu mengurangi biaya produk sehingga orang yang kurang mampu juga mampu membeli produk Yang ketiga, e-commerce telah memungkinkan akses terhadap layanan dan produk ke daerah pedesaan dan juga tidak tersedia bagi mereka Yang keempat, e-commerce membantu pemerintah untuk memberikan layanan publik seperti perawatan kesehatan, pendidikan, layanan sosial dengan biaya yang rendah dan dengan cara yang baik Jadi keunggulan e-commerce untuk masyarakat adalah untuk memudahkan aktivitas masyarakatnya itu sendiri Kekurangan teknis dari e-commerce Yang pertama adalah industri pengembangan perangkat lunak terus berkembang dan terus berubah dengan cepat Sehingga kemungkinan bisnis prosesnya suka berubah-ubah Yang kedua, terkadang menjadi sulit untuk mengintegrasikan perangkat lunak atau situs web e-commerce dengan aplikasi atau database yang ada Yang tiga, masih ada masalah kompatibilitas software atau hardware yang tidak kompatibel dengan OS atau browser tertentu Kekurangan non teknis dari e-commerce Yang pertama adalah konsumen mungkin tidak mempercayai situs e-commerce baru sehingga butuh kepercayaan terhadap produk-produk yang dijual Kebanyakan dari konsumen lebih memilih situs yang lebih terpercaya Karena sulit untuk memastikan keamanan dan privasi dari konsumen Yang kedua, tidak bisa tawar-menawar saat berbelanja online Jadi tidak semua situs e-commerce bisa melakukan tawar-menawar dengan penjual Yang ketiga, aplikasi e-commerce masih terus berkembang dan berubah dengan cepat Yang keempat, akses internet masih belum rata Banyak calon konsumen yang tinggal di desa terpencil belum bisa menggunakannya Faktor terpenting dari e-commerce adalah internet Jika internet belum sampai ke suatu daerah, maka akibatnya konsumen tidak bisa mengakses e-commerce Peran internet merubah model bisnis Internet lebih menguntungkan kepada para pembisnis online yang mayoritas kegiatan bisnisnya memang dilakukan secara daring melalui internet Mulai menyiapkan produk digital, membuat website, mempromosikan hingga menjualnya secara otomatis melalui website yang sudah dibuat tersebut E-commerce hanyalah salah satu dari sekian banyak bukti yang menunjukkan bahwa internet memang mampu untuk mengubah bisnis menjadi lebih baik lagi Internet membuat bisnis menjadi lebih baik Selain pemaparan di atas, peran internet telah membawa perubahan besar dalam bisnis dan manfaat berikut ini pasti Anda rasakan semenjak internet menjadi bagian dari sebuah bisnis Yang pertama adalah, menambah informasi dan pengetahuan tentang bisnis Ilmu dan pengetahuan membuat seseorang bisa cerdas dan berkembang Hal itu juga berlaku bagi seorang pebisnis yang tentunya membutuhkan banyak ilmu dan pengetahuan sebagai bekal untuk mengembangkan bisnisnya menjadi jauh lebih baik lagi Salah satu sumber pengetahuan tersebut bisa didapatkan dari internet Yang kedua adalah, promosi dan marketing kini jauh lebih mudah Promosi dan marketing merupakan dua hal yang wajib dilakukan oleh para pebisnis Tanpa promosi ataupun marketing, sulit rasanya membuat produk atau jasa yang dijual dikenal oleh orang banyak Jika sudah sepi pembeli, maka otomatis akan mengalami kerugian Yang ketiga adalah, branding pun juga mudah Branding sejatinya berasal dari kata brand yang artinya merk Maksud dari branding di sini adalah berbagai kegiatan promosi, pemasaran, atau komunikasi yang dilakukan oleh pebisnis atau perusahaan Dengan tujuan untuk membangun dan membesarkan sebuah brand atau merk supaya lebih dikenal banyak orang Layanan e-commerce Secara garis besar, mobile commerce terbagi menjadi tiga bagian besar Di antaranya, mobile shopping, mobile banking, dan mobile payments Mobile shopping mirip dengan e-commerce, tetapi dapat diakses melalui perangkat seluler Mobile shopping kini dimungkinkan melalui situs web yang dioptimalkan untuk mobile phone Aplikasi khusus dan bahkan dengan menggunakan platform media sosial Mobile banking tidak terlalu berbeda dengan perbankan online Meskipun mungkin menemukan beberapa jenis transaksi yang terbatas atau dibatasi pada perangkat seluler Mobile payments, cara pembayaran yang menggunakan mobile phone atau ponsel sebagai sarananya Keuntungan dari penggunaan e-commerce itu terdiri dari tiga Yaitu keuntungan yang pertama menyediakan pengalaman belanja yang baik bagi pelanggan Jadi untuk pelanggan pengguna e-commerce ini akan mendapatkan pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi pelanggannya Karena di e-commerce sendiri itu telah menyediakan fitur yang dapat dinikmati oleh pelanggan Di antaranya itu ada fitur augmented reality serta chatbox and messenger apps Keuntungan kedua itu mempunyai potensi pertumbuhan fenomenal Di e-commerce ini mengharapkan penjualan e-commerce secara global itu mencapai 4.058 triliun USD pada tahun 2020 Mengwakili 15% dari total penjualan retail Persentase yang dimiliki e-commerce juga akan terus bertambah Karena 50% penjualan online ini lebih banyak berasal dari perangkat seluler Dan keuntungan yang terakhir yaitu menyediakan berbagai opsi pembayaran Jadi di e-commerce sendiri telah menyediakan beberapa opsi pembayaran Sehingga untuk pengguna e-commerce tidak perlu bingung lagi dalam memilih metode pembayaran Di sini opsi pembayaran yang disediakan oleh e-commerce ini Seperti Apple Pay, Paypal One Touch, Visa Checkout, dan Amazon Pay Jadi untuk pengguna e-commerce tinggal memilih opsi pembayaran yang seperti apa Yang sesuai dengan kriteria mereka Slide selanjutnya ini yaitu aplikasi e-commerce Aplikasi e-commerce ini terdiri dari 5 aplikasi Yang pertama itu ada aplikasi mobile payment application atau e-banking Jadi kita semua ini sudah tidak asing lagi pada saat mendengar kata e-banking Karena sebagian dari kita juga sudah banyak yang menggunakan aplikasi e-banking Dimana aplikasi e-banking atau mobile banking ini merupakan layanan produk terbankan Yang dapat kita miliki di dalam ponsel kita Dengan menggunakan aplikasi e-banking ini bisa memudahkan kita dalam bertransaksi Dimana saja dan kapan saja Sehingga kita tidak perlu repot-repot pergi ke bank atau ATM terdekat Aplikasi kedua itu ada online travel application Contohnya itu seperti Traveloka Yang merupakan salah satu penyedia jasa online travel agent atau OTA Yaitu e-commerce yang bergerak dalam bidang penjualan tiket pesawat terbank Selain itu juga Traveloka juga melayani pemesanan kamar hotel di berbagai kota Bahkan negara yang tersedia Contoh lain selain Traveloka ada banyak lagi beberapa mobile commerce yang bergerak dalam bidang online travel Di antaranya itu adalah seperti PegiPegi.com dan Tiket.com Aplikasi yang ketiga yaitu Marketplace Marketplace ini merupakan tempat dimana bertemunya para penjual dan pembeli online Yang akhir-akhir ini sedang menjadi sangat marak di kalangan e-commerce Indonesia Karena di marketplace ini siapapun bisa menjual barang dan menjadi penjual Sekaligus bisa menjadi pembeli Barang yang ditawarkan pun sangat beragam Mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga alat elektronik Semuanya serba ada Contoh dari mobile commerce yang berbasis marketplace ini Seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lajada Aplikasi yang keempat yaitu ada fashion mobile commerce Jadi fashion mobile commerce ini berbanding kebalik dari marketplace Tadi kita membahas tentang marketplace bahwa marketplace itu menjual berbagai macam produk dalam satu tempat Namun ada juga beberapa aplikasi mobile commerce yang menjual barang-barang dalam kategori fashion Tidak hanya wanita, pria pun juga bisa mengikuti perkembangan fashion terkini melalui berbelanja di mobile commerce ini Contohnya seperti Dizalora dan Berrybenka Aplikasi yang kelima yaitu elektronik mobile commerce Ternyata tidak hanya pakaian ataupun barang-barang kebutuhan sehari-hari saja Yang bisa kita dapatkan dengan berbelanja melalui smartphone Jika kita ingin mencari berbagai jenis barang elektronik ataupun gadget sekalipun Kita bisa menemukannya di mobile commerce yang siap untuk melayani kebutuhan kita Contohnya itu seperti Erafon dan Bineka Di Erafon dan Bineka ini kita tinggal menentukan jenis dan spesifikasi yang kita inginkan Dan kita akan menemukan produk yang sesuai dengan kriteria kita Selanjutnya itu ada hambatan yang dihadapi oleh e-commerce Hambatan yang pertama itu adalah kepercayaan Kenapa kepercayaan? Karena kepercayaan disini merupakan hambatan yang sangat menonjol dalam perdagangan elektronik Karena di negara kita sendiri lebih percaya menggunakan transaksi face-to-face Atau pembelian secara langsung Dimana kita dapat melihat, meraba, ataupun mencoba dan memastikan dengan warna ukuran yang benar-benar nyata Dalam melakukan transaksi penjualan Hambatan yang kedua itu adalah keamanan Sangat banyak berita-berita tentang kriminalitas di internet Seperti pencurian nomor kartu kredit atau lainnya Sehingga tidak sedikit orang yang enggan dalam menggunakan transaksi online tersebut Padahal transaksi menggunakan kartu kredit di internet tidak lebih berisiko Dibandingkan transaksi yang biasa kita lakukan Hambatan yang terakhir yaitu biaya yang sangat tinggi Dimana dalam membuka usaha online tertutup Tidak menggunakan biaya yang sedikit Biasanya dilakukan oleh kalangan pebisnis level atas Ada juga kalangan pebisnis yang menengah ke bawah Disini ada contoh dari kasus e-commerce yang kami sediakan Yaitu kasus seorang warga negara Indonesia Diduga terlibat kasus penipuan terhadap warga negara Amerika Serikat melalui penjualan online Kasus ini terungkap setelah markas besar kepolisian mendapat laporan dari Biro Penyelidik Amerika Serikat atau FBI Yang menginformasikan tentang adanya penipuan terhadap seorang warga negara Amerika yang berinisial JJ Yang diduga dilakukan oleh seorang yang berasal dari Indonesia Kata kepala Biro penerangan masyarakat Brigjen Paul Boy Rafli Amar di Mabes Polri Kamis 11 Oktober 2012 Boy mengatakan seorang warga Indonesia itu menggunakan nama Habib Untuk membeli sebuah alat elektronik melalui pembelian online Jadi ini transaksi melalui online tetapi lintas negara Jadi transaksinya dengan pedagang yang ada di luar negeri khususnya Amerika Dalam kasus ini Mabes Polri telah menetapkan satu tersangka berinisial MWR Dia memanfaatkan website www.audiogon.com yang membuat iklan penjualan barang Kemudian kata Boy MWR menghubungi JJ melalui email untuk membeli barang yang ditawarkan dalam website itu Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan transaksi jual beli online Pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer dana menggunakan kartu kredit di salah satu bank Amerika Setelah MWR mengirimkan barang bukti pembayaran melalui kartu kredit Maka barang yang dipesan MWR dikirimkan oleh JJ ke Indonesia Kemudian pada saat JJ melakukan klaim pembayaran di City Bank Amerika Tapi pihak bank tidak dapat mencairkan pembayaran karena nomor kartu kredit yang digunakan tersangka bukan milik MWR atau Hario Brahmastio Jadi korban JJ ini merasa tertipu dan dirugikan oleh tersangka MWR Dari hasil penyelidikan MWR menggunakan identitas palsu yaitu menggunakan KTP dan NPWP orang lain Sementara barang bukti yang disita adalah laptop, PC, 5 handphone, KTP, NPWP, dan beberapa kartu kredit, paspor, alat scanner, dan rekening salah satu bank atas nama MWRSD Atas perbuatannya tersangka dikenai pasal 378 atau pasal 45 ayat 2 Pasal 28 undang-undang nomor 11 tentang informasi transaksi elektronik Dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah Selain itu, Polri juga menerapkan pasal 3 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang Selain itu juga dikenakan pasal pemalsuan yaitu pasal 378 dan beberapa pasal tambahan pasal 4 ayat 5 dan pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010 Saat ini tersangka tengah menjalani proses hukum yang berlaku dan sudah berstatus tahanan negara Republik Indonesia Sekian penjelasan dari kami, jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami memohon maaf Dan jika ada kritik dan saran serta pertanyaan dari teman-teman, boleh menuliskannya di kolom komentar Terima kasih Sub indo by broth3rmax